Pemirsa Badan Narkotika, Nasional Provinsi DKI meringkus seorang kurir narkoba di rumah kontrakannya di Matraman, Jakarta Timur. Tersangka yang sebelumnya merupakan teknisi listrik menjadi kurir narkoba pas jadi PKHK akibat pandemi. ITY tak dapat berkutik saat rumah kontrakannya yang berlokasi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, di geribok petugas BNN Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mendapati beragam paket narkoba jenis tabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Bersama tersangka lainnya, MR yang juga terjerat kasus serupa, ITY akhirnya digelandang ke kantor BNNP DKI Jakarta. Keduanya diringkus petugas karena nekat menjadi kurir sekaligus pengendar narkoba kecil-kecilan. ITY sebelumnya merupakan mantan teknisi listrik di sebuah perusahaan. Pelaku nekat beralih profesi menjadi kurir narkoba dengan dalih butuh uang, usai menjadi korban PHK dampak pandemi. Sementara rekannya MR sebelumnya berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan. Kedua tersangka mengaku tergiur dengan besarnya bayaran untuk satu kali pengantaran barang haram yang mencapai 9 juta rupiah. Pengungkapan peredaran narkoba di ibu kota selama masa pandemi COVID-19 berhasil dilakukan petugas BNNP DKI setelah mendapat informasi dari masyarakat. Total 6 kg sabu diamankan aparat dari kedua tersangka dan diduga kuat berasal dari jaringan Aceh. Begitu pandemik dia pengurangan, dia kenal orang di luar, terus dikasih nomor handphone, disuruh ngambil barang, nah nanti ada yang ngambil baru diperintahin. Nah di saat dia mengambil barang di kosan, itu kemudian kita gerabak. Hingga kini petugas masih terus melakukan pengembangan, guna mengungkap bandar besar pemasok barang haram ke tangan kedua tersangka. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, Ainyus, melaporkan.